Makin gede kemah itu makin, wah makin banyak, makin banyak stigma-stigma yang ditempelkan kepada kami. Nih, stigma nomor satu itu biasanya orang gendut itu bau. Gak apa-apa, setuju juga gak apa-apa. Gak serius-serius amat juga sih. Enggak loh, bener, karena kita punya lipetan, katanya bau jadi keringetnya. Tau kan lipetan ini, lipetan ini. Ini lipetan. Gue cowok gendut tapi punya tete. Daripada mbak gedean punya gue mbak. Mas coba pegang mas. Sini-sini. Eh lu megang tete cewek? Eh, ini yang bener. Rasakah? Gimana rasanya? Sama ya? Ini dingin nih, pentilnya keluar nih. Tapi kalau tau tete gue bakal gini, mungkin ya, mungkin SMP gue pake BH. Bener, ini penting banget. Lu kalau punya anak gendut, laki-laki, SMP, pake BH. Karena tete-nya pasti bakal gini. BH itu membantu pertumbuhan. Karena tete itu bukan masalah gravitasi, bukan cuma ke bawah doang. Payudara itu tumbuh kemana-mana. Jadi gue juga tumbuhnya kemana-mana. Ini tete gue. Sampai sini masih tete gue nih. Sampai belakang sini nih. Sampai hidung sini nih. Ketemu nih disini. Cowok mas. Ini sebelah sini rasanya masih sama mas. Yes, 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 baby. Kadang-kadang pentilnya kesini. Ini kalau dari samping nih kayak logo Nike. Gak apa-apa, gue pake shirt gitu biar lumayan seksi gitu. Tapi ini si flaps atau yang disebut dengan lipetan ini yang katanya membuat orang gendut jadi bau. Padahal kami udah menemukan cara untuk jadi harum. Orang kurus kalau pake deodoran cuma gini dong. Selesai. Orang gendut. Harum. Selesai. 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 Selesai.